Ketua DPPPKS Mardani Alisera mengatakan Cawapres pendamping Anis Baswedan diharapkan bisa diumumkan pada Agustus. Mardani menyinggung rentang waktu pengumuman dengan pendaftaran Capres Cawapres. Pendaftaran Oktober, akan baik Juli Agustus ini diumumkan ke publik agar bisa dinilai rekam jejaknya, kata Mardani kepada wartawan, Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023. Legislator Komisi 2 DPR RI itu menyebut semua koalisi punya strategi dan hal itu tidak dipermasalahkan. Tapi, kian lambat, kian sedikit waktu sosialisasi. Mas Anis moga diumumkan segera, kata dia. Sebelumnya, Partai Nasdem menegaskan bahwa Anis Baswedan sudah mengantongi satu nama bakal calon wakil presiden. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan nama Bacawapres, Anis sudah dipilih berdasarkan pertimbangan Anis bersama tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bukan lip service. Ini benar-benar sudah ditentukan karena itu mekanismenya, kata Sugeng kepada wartawan, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Namun, Sugeng mengatakan, momentum deklarasi hanya diketahui oleh Anis. Pasalnya, keputusan soal penentuan ada di tangan Anis itu diambil berdasarkan nota kerjasama dalam pembentukan KPP. Kapan akan diumumkan? Itu rasionalitas dan intuisi Mas Anis, ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespons soal Putri Presiden keempatri Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yakni Yeni Wahid yang berpotensi menjadi calon Wakil Presiden Anis Baswedan. Ali menyatakan, sejatinya Partai Nasdem UN menyerahkan hal tersebut kepada Anis Baswedan. Namun, mengingat Yeni Wahid merupakan tokoh nadatul ulama maka hal tersebut layak untuk dipertimbangkan. Lebih lanjut Ali menyatakan, dalam berkontestasi di pemilu, menurut dia penting untuk melihat keunggulan di suatu wilayah. Dari segi ini, Ali menilai kalau tokoh nu memiliki peran besar untuk menangkan pil pres di beberapa wilayah termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!